Beginilah rasanya bila hidup di negara bagian yang sangat diperbutkan dalam pemilu presiden, yakni Ohio. Warga Ohio ini dihujani iklan kampanye setiap menonton TV. Belum lagi telpon dari tim sukses Capres. Selebaran lewat pos dan juga iklan radio. Bila ingin fitness, ia juga masih diganggu iklan. Perubahkah pilihan Bapak ini? Dan saya mungkin membuat keputusan itu ketika saya di balot. Sejauh ini presiden Barack Obama masih unggul di Ohio, antara lain karena pemerintahannya menyetujui bailout bagi industri otomotif yang merupakan industri kebanggaan setempat. Tetapi justru karena itulah tim Mitt Romney semakin bersemangat menggempur Ohio dengan berbagai iklan kampanye. Pengamat menilai Ohio menjadi benteng pertahanan terpenting kubu Obama. We've known for some time that if Barack Obama wins Ohio, for Mitt Romney to win, he's got to pull the equivalent of an inside straight and winning almost every other close state. Can he win the presidency without Ohio? No Republican ever has, but there's a first time for everything. The problem is the same kind of forces that would propel Obama to an Ohio victory are going to be there in the other battleground states as well. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Nia Iman Santoso, VOA.